Intro Setelah dinanti-nanti, Samsung akhirnya resmi memboyong Samsung Galaxy A23 5G ke pasar Indonesia. Ya, sesuai namanya, ponsel ini merupakan versi 5G dari Galaxy A23 yang sudah dijual di Indonesia sejak Maret lalu. Tak hanya konektivitas 5G, Samsung Galaxy A23 5G turut membawa sejumlah spesifikasi yang diupgrade dibanding Galaxy A23 versi 4G. Peningkatan spesifikasi terdapat di aspek layar dan chipset. Sedangkan dari tampang, Galaxy A23 5G masih dibekali dengan desain yang sama persis seperti Galaxy A23 versi 4G. Kini, Samsung memperkaya lini Galaxy A series dengan Galaxy A23 5G yang menghadirkan berbagai upgrade dari pendahulunya untuk mendukung generasi muda, menuangkan passion, dan menjalani gaya hidup digitalnya. Kata Ricky Bunardi selaku MX Product Marketing Senior Manager. Galaxy A23 5G menawarkan performa gahar dari Snapdragon 695 yang telah mendukung jaringan 5G, RAM 6GB yang bisa dimaksimalkan dengan RAM Plus hingga 6GB, kuat kamera 50MP plus OIS, baterai 5000 mAh, serta layar imersif dengan refresh rate 120Hz. Ibu free key. Untuk layarnya, Samsung Galaxy A23 5G masih mengusung panel LCD 6,6 inci resolusi Full HD+. Kini, layar tersebut mendukung refresh rate hingga 120Hz, lebih tinggi dibanding refresh rate Galaxy A23 4G yang hanya 60Hz. Layar tersebut sudah dilengkapi dengan kaca pelindung Corning Gorilla Glass 5. Di sektor fotografi, A23 5G dibekali kamera selfie 8MP yang dipenamukan dengan sebuah poni berbentuk tetesan air atau waterdrop. Sementara, di bagian belakang sendiri terdapat kamera utama 50MP, kamera ultrawide 5MP, kamera deep dan makro 2MP. Galaxy A23 5G juga dibekali fitur penstabil gambar optis atau OIS untuk meredam kuncangan yang terjadi ketika merekam video. Berbicara aspek dapur pacu, kini Samsung A23 5G ditenagai dengan chipset mid-ring 5G bikinan Qualcomm, yakni Snapdragon 695 8nm. Chipset tersebut dipadukan dengan RAM 6GB serta penyimpanan media 128GB. Bila dirasa kurang, pengguna bisa menambahkan kapasitas penyimpanan media hingga 1TB dengan slot microSD eksternal. Kapasitas RAM ponsel ini juga bisa diekspansi dengan fitur RAM Plus hingga 6GB. Jadi, pengguna bisa menikmati total RAM hingga 12GB. Samsung Galaxy A23 5G ditopang baterai berkapasitas 5000mAh dengan fitur pengisian cepat 25W. Ponsel ini menjalankan sistem operasi Android 12 dan dilapisi antarmuka One UI 4.1. Fitur lainnya yang dibawa ponsel ini meliputi pemindai sidik jari yang terintegrasi dengan tombol power atau side-mounted fingerprint scanner. NFC, colokan audio 3,5mm, Bluetooth 5.1, USB Type-C, Wi-Fi 802.11, serta triple slot 2nano SIM dan slot microSD. Di atas kertas, bodi Samsung Galaxy A23 VG memiliki dimensi panjang 165,4 x leper 76,9 x ketebalan 8,4 mm dengan bebot 197 gram. Di tanah air, Samsung A23 VG ditawarkan dalam varian warna Black, Light Blue, dan Orange. Adapun, harga Samsung A23 VG di Indonesia adalah Rp 3,999 juta. Untuk satu-satunya varian memori 6x128GB. Pantrol harga tersebut lebih mahal sekitar Rp 500 ribu dibanding Galaxy A23 versi 4G. Samsung memberikan penawaran harga spesial Rp 3,799 juta untuk pembelian pertama pada tanggal 19-21 September mendatang. Samsung Galaxy A23 VG baru akan tersedia dipilih secara langsung di toko daring atau grep fisik terdekat. Mulai tanggal 23 September 2022. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Untuk mendapatkan informasi menarik seputar komentar terbaik dari Gadgetme.